Halo Ninja, Koli Cewa, kembali lagi bersama saya Mukti Gipari dari Proget Indonesia. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Array. Di video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang Javascript, khususnya kita akan belajar mengenai objek. Kita akan membahas apa sih objek itu, apa manfaatnya, dan bagaimana cara menggunakannya. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, definisi objek. Yang kedua, cara mendeklarasikan objek. Yang ketiga, contoh penggunaan objek. Yuk kita bahas satu persatu. Masuk ke poin yang pertama. Objek merupakan kumpulan nilai yang diberikan nama. Objek digunakan untuk mengelompokkan dan mengelola beberapa nilai. Sebuah objek Javascript adalah data yang ditandai sebagai sebuah variable. Objek juga merupakan sebuah variable, tetapi objek tersebut dapat memiliki lebih dari satu nilai yang ditetapkan. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Untuk membuat objek pada Javascript dapat dibuat dengan menggunakan tanda kurung-kurawal, lalu dapat diisi berupa properti dan nilai. Selanjutnya, setiap properti dan objek harus dihubungkan dengan menggunakan titik dua. Dan sama seperti array, harus dipisahkan dengan menggunakan koma. Bila array mengatur nilai secara berurutan berdasarkan index, Nah, kalau objek mengelola nilai dengan memberikannya nama yang disebut sebagai properti. Oke, kita masuk ke poin yang tiga. Nah, untuk teman-teman bisa paham lebih lanjut lagi, Yuk, kita langsung latihan bagaimana sih cara membuat objek pada Javascript di Proget. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai objek. Baiklah, sekarang kita akan buat objek pertama. Kita buat konstanta, objek, karakter, sama dengan, kemudian, tanda kurawal, kemudian propertinya, name, titik dua, kemudian isinya, string, ninja can, kemudian dipisahkan dengan koma, kemudian properti berikutnya, age, kemudian isi value-nya, 14, dan tutup kurawalnya. Lalu, cara menampilkannya ke layar adalah dengan console.log, kemudian nama variable objek tadi, yaitu karakter. Oke, kita lihat bahwa sudah muncul. Lalu, sekarang kita akan ubah. Properti age, dengan nilai 20. Setelah itu, kita tampilkan kembali dengan console.log, karakter. Setelah penjelasan tadi, apakah ninja sudah mulai memahami apa itu objek pada Javascript, bagaimana cara meneklarasikannya, dan bagaimana cara membuatnya, dapat kita simpulkan bahwa dengan objek, kita dapat mengelola beberapa nilai secara bersamaan, dan tentunya lebih efektif. Setelah ini, yuk langsung mulai belajar di project.com. Jangan khawatir untuk teman-teman yang belum punya pengalaman coding sama sekali, bisa banget loh untuk mulai belajar di project mulai dari 0. Sampai jumpa, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai function pada Javascript. Saya Nara.